Kami sedang melakukan percobaan eksperimen terhadap babi ini, babi induk, induk muda, bunting untuk pertama kalinya. Merupakan ras campuran babi lokal dan landres. Kita perhatikan tubuhnya bulat, pendek, bulpen. Tidak terlalu panjang. Lebih kurang hampir 1 meter panjangnya. Kemudian puting susunya normal seperti biasanya untuk seekor babi landres berjumlah 14. Diperkirakan babi induk muda ini akan partus pada minggu pertama bulan Februari yang akan datang. Babi induk muda turunan landres dan babi lokal timur ini kami kawinkan atau dikros dengan babi jantan durok yang ini. Ini jantan durok muda. Cukup panjang. Sekitar 1 meter lebih. Tingginya ya sekitar 60an sentimeter. Babi induk muda ini nanti pada waktu dia beranak. Seperti apa anak yang dihasilkannya? Apakah sebagian besarnya mengikuti ciri-ciri dan kondisi fisik daripada induknya? Yakni dominasi berwarna putih atau warna landres dengan badan bulat pendek. Telinga membesar agak menggantung dengan putih susu ya sejumlah 14. Atau kan nanti babi anak yang dihasilkannya mengikuti ayah mereka. Seperti ini berwarna kecoklatan. Bercampur hitam dengan telinga besar menggantung. Kemudian cukup tinggi. Atau kan nanti anak yang dihasilkan merupakan campuran dari keduanya. Ada yang berwarna putih seperti ini dengan kondisi fisik bulat pendek. Atau berwarna kecoklatan kehitaman seperti ini dengan ukuran badan yang cukup panjang. Atau juga nanti siapa tahu anak daripada babi ini tidak satu ekor pun atau sebagiannya justru mengikuti ciri-ciri dari ras yang lain. Bukan mengikuti ciri atau tampilan kondisi fisik dari induk mereka atau dari ayah mereka. Yang jelas kita belum tahu. Untuk bisa memastikannya kita nantikan saja. Pada waktu babi induk muda ini melahirkan minggu pertama Februari yang akan datang.